Sukses itu ada polanya. Untuk seseorang sukses di dalam dunia pendidikan, dia menempuh SD, SMP, SMA hingga ke kuliah. Dunia pendidikan pun memiliki pola. Ikuti polanya, cepat atau lambat, tergantung diri Anda. Asalkan Anda ikuti pola yang sudah ada, baik di jenjang sekolah tingkat dasar hingga kuliah, Anda sudah akan dipastikan akan menyandang gelas sarjana. Begitu juga kesuksesan dalam berbisnis, terutama hari ini bagi Anda, sahabat kita di TH Network Indonesia, para mitra sekalian. Kesuksesan itu sudah ada polanya. Mari kita lihat polanya. Kita harus menanamkan satu pola pikir atau yang disebut dengan mindset. Apa itu? Sukses di tangan Anda sendiri, bukan di tangan orang lain. Sukses ada dalam genggaman Anda sendiri, bukan dalam genggaman orang lain. Dan ketika kita coba tanyakan kepada banyak orang di luar sana, tentang tergantung siapakah kesuksesan seseorang itu, tergantung orang lainkah diri sendiri atau yang maha kuasa. Banyak orang beranggapan bahwasannya, kesuksesan itu 100% adalah di tangan Tuhan yang maha kuasa. Apakah benar? Tidak salah. Tetapi, secara persentasenya, perjuangan dan ikhtiar itu diserahkan kepada diri kita sendiri. Makanya, dalam kitab suci manapun, kalau dalam umat muslim, kitab suci Al-Quran mengatakan, tidak akan dirubah nasib satu kaum, jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Artinya, keberhasilan Anda tergantung diri Anda sendiri, tergantung dari ikhtiar Anda, tergantung dari keyakinan Anda untuk meraih kesuksesan. Dan orang lain hanya memiliki peran 5% saja. Orang lain hanyalah perantara bagi manusia lainnya. Dan kembali, 95%-nya tergantung diri kita sendiri. Tergantung dari segi apa? Tergantung dari kesungguhan kita, ikhtiar kita. Dan ikhtiar ini, kita ketahui, dibagi dalam dua. Pertama, ikhtiar fisik. Yang kedua, ikhtiar batin. Ikhtiar fisik ini, Anda investasikan waktu. Anda korbankan waktu Anda. Anda korbankan tenaga Anda. Anda korbankan fikiran Anda. Anda korbankan uang Anda untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan menuju kesuksesan. Ini adalah ikhtiar Anda yang harus Anda lakukan secara sungguh-sungguh. Iktiar secara fisik tidak cukup. Ditambah lagi dengan ikhtiar yang kedua, yaitu ikhtiar batin. Dengan impian yang kuat, keyakinan yang kuat, dengan cita-cita yang kuat untuk orang-orang yang Anda cintai. Ikhtiar batin ini, erat kaitannya dengan apa? Selain impian, erat kaitannya dengan doa yang kuat kepada yang maha kuasa. Kesuksesan memang mutlak atas izin yang maha kuasa. Tetapi tidak akan dirubah nasib kita ketika kita sendiri tidak mau merubahnya. Begitu juga dalam hal berbisnis di TH Network Indonesia. Peran penting ini harus kita sadari. Peran penting ini harus Anda ambil. Peran yang menjadi kekuatan paling besarnya adalah peran diri Anda sendiri. Ingat, 95% adalah diri Anda sendiri. 5%-nya peran orang lain dan kembali pasrah setelah kita melakukan ikhtiar yang besar. Pasrah ketika kita telah melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, barulah mutlak kepantasan akan kesungguhan kita manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Dan kita yang telah bersungguh-sungguh maka kita akan layak menerima apa yang sudah kita ikhtiarkan. Terima kasih telah menonton!